Bab 3561-3565 Saya memiliki wawasan untuk mendominasi jalan. Raja Kabupaten Kifeng tersenyum dan berkata, sebenarnya, mendominasi alam adalah sebuah jalan. Ketika Anda mencapai puncak jalan, Anda pergi ke Jalan Kaisar, dan ketika jalan Kaisar menjadi 10%, Anda adalah Kaisar Dewa Jalan. Ketika jalan Kaisar Dewa mencapai akhir, Anda adalah Kaisar Dewa yang sebenarnya. Jalan Sandy, saya tidak tahu bagaimana ayah saya pergi ke Sandy Avenue. Sepertinya saya punya waktu untuk bertanya. Raja Kifeng berkata sambil tersenyum, Jalan Kaisar dan Jalan Tuhan, apalagi, bagaimanapun juga, saya hanyalah seorang tuan kecil pada masa itu. Tuhan kecil, muyun gemetar dan tersenyum. Mendominasi lingkungan bukanlah hal yang kecil. Alam penguasa dunia dan kohesi sembilan atap sebenarnya adalah sebuah proses lompatan. Menyeberangi atap sebenarnya berarti melintasi graben alami dan mencapai master. Di kaki prajurit, akan ada jalan utama, jalan utama. Penguasa dibagi menjadi penguasa surga, penguasa surga, penguasa surga, penguasa surga, penguasa surga, dan penguasa surga. Mendominasi lima bidang berarti mendominasi lima langkah, lima langkah penting. Pangeran Kifeng mengatakannya dengan sangat serius. Adapun cara Kaisar, cara Kaisar Dewa, saya tidak tahu. Muyun juga mengangguk. Tuhan surga, Tuhan surga, Tuhan surga, Tuhan surga. Tuhan surga. Mendominasi lima langkah juga merupakan level teratas di seluruh dunia Changlan. Yang kedua setelah gelar Kaisar Dewa dan Kaisar Dewa. Saat ini, mata Muyun sedikit kecewa. Dewa dunia, penguasa dunia, Tuhan, Kaisar dan Dewa, Dewa Kaisar. Proses seperti itu. Meski jalan masih panjang, kita masih jauh dari puncak dunia, dan akhirnya melihat akhirnya. Itu tidak akan terlalu jauh. Segel Dewa Surgawi. Saatnya untuk datang. Saatnya untuk datang. Raja Kifeng berkata sambil tersenyum, Sekarang kamu adalah putra Kaisar Ilahi. Kamu pasti memiliki potensi yang tidak terbatas di masa depan. Aku harap kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Berdiri di puncak dunia membutuhkan rasa tanggung jawab. Muyun memandang Pangeran Kifeng dan berkata, Rasa tanggung jawab. Itu benar, Pangeran Kifeng berkata lagi, Ketika kami berlindung pada Kaisar Donghua, itu karena kami orang benar. Jika Anda ingin membangun dunia yang damai dengan seni bela diri, yang kuat tidak bisa menindas yang lemah, jika tidak, Anda akan dihukum oleh hukum. Tetapi kemudian, kami juga menemukan bahwa ini hanyalah angan-angan kami. Bahkan Kaisar Dewa Changlan, yang pertama di dunia, masih tidak dapat melakukan ini. Tapi, Raja Kabupaten Kifeng menghela nafas dan berkata, jika yang terkuat bisa menjaga hati aslinya dan melakukan kebenaran besar. Efek kepemimpinan. Ya, Pangeran Kifeng menganggup dan berkata, balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Meskipun kalimat ini sederhana, namun memang benar adanya. Jalan pencaksilat bukan hanya kekuatan kultifasi, tetapi juga sifat kultifasi. Mu Yun mengangguk. Pembangunan Kerajaan Dong Hua tidak sulit dilihat dari batasan hukumnya. Namun, hukum Kekaisaran Dong Hua tampaknya tidak memiliki kekuatan mengikat yang kuat. Yang kuat melakukan keadilan, itu milik membangun citra. Tapi sekarang, Mu Yun mengerti bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk mengikat gambaran seperti itu. Kekuatan saja tidak cukup, sulit untuk melindungi diri sendiri. Terima kasih atas bantuanmu. Jika kamu bisa menjadi Kaisar Dewa di masa depan, kamu harus mengingat dan melakukan keadilan yang besar. Pangeran Kifeng tersenyum dan berkata, dalam hal ini, kami akan memberimu kesempatan. Peluang. Bukankah itu berarti tidak ada peluang di sini? Raja Kifeng berkata sambil tersenyum, kami tinggal di sini, dan tidak ada kemungkinan kelahiran kembali. Jejak jiwa yang tersisa ini masih berguna. Biarkan tubuh Anda membiarkan Anda melangkah lebih jauh dan memadatkan tiga cara untuk mencapai tahap selanjutnya dari tahap selanjutnya. Tuhan dunia. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia menundukkan tangannya dengan kagum. Pangeran Kifeng melambaikan tangannya, dan lusinan sosok mengangguk satu persatu pada saat itu. Dalam sekejap, puluhan sosok berubah menjadi puluhan titik cahaya di sekitar tubuh Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun berdiri di tempat dengan aman dan tampak tenang. Di dalam jiwa, kekuatan yang kuat perlahan mengalir masuk. Kekuatan yang kuat membuat tubuh nyata ketiga di tubuh Mu Yun berkumpul pada saat ini dan berbaring di bawah jiwa. Perlahan, di dalam tubuh Mu Yun, kekuatan berkumpul, dan nafas yang kuat memenuhi udara. Tahap selanjutnya dari dunia Tuhan. Padatkan tiga lubang padat. Pada saat ini, Mu Yun merasakan kekuatan di tubuhnya berkumpul dengan kuat, dan kekuatan batas meningkat. Belum lagi, saat jiwanya mengalir ke seluruh tubuhnya, kekuatan dahsyatnya juga luar biasa. Tahap selanjutnya. Selanjutnya, ini adalah keadaan puncak, di mana tiga lubang praktis diintegrasikan menjadi satu. Tiga lubang dalam satu, puncak dewa dunia. Lubang sebenarnya telah menyatu sepenuhnya, dan seniman bela diri muncul di sembilan atap. Naik ke atap, lagu Injak Langit, Orang Ribut. Pada saat ini, Mu Yun merasakan kohesi kekuatan di tubuhnya dengan hatinya. Nyaman, Mu Yun membuka matanya untuk waktu yang lama, dan aula itu kosong. Terima kasih, senior. Mu Yun berdiri dengan tangan ke bawah. Di sekujur tubuh, kekuatan meletus. Saat ini, di luar aula, Mo Ziyan mendorong pintu masuk dan buru-buru berkata, Mu Yun, Mu Yun, ayo, ayo. Ada, apa, seseorang datang ke sini. Mo Ziyan buru-buru berkata, Xuan Anyu, pelayan besi Li Jianzong dan Li Feng Shen. Di tahap selanjutnya dari Dewa Dunia, orang yang akan mencapai puncak Dewa Dunia ditemukan olehnya. Bukankah kita sudah selesai? Mu Yun mengangkat alisnya. Ini benar-benar masalah. Kalau begitu, ayo pergi dulu. Tidak ada harta yang layak diperjuangkan di sini. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang-orang ini. Tidak perlu ada kontradiksi. Pergi. Kemana harus pergi? Sebuah suara terdengar saat ini. Ketika pintu aula terbuka, Mu Yun dan Mo Ziyan tampak waspada dan melihat sekeliling. Beberapa sosok muncul di depan aula saat ini. Pemuda pertama, berpakaian biru dan rambut panjang diikat, memandang dengan senyum tipis dan memandang Mu Yun dan Mo Ziyan seolah-olah dia adalah kura-kura di dalam toples. Dua belalang kecil benar-benar menganggap mereka pahlawan sampai sekarang. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun tampak kedinginan. Pemuda itu sedang tersenyum saat ini, tetapi peluang membunuh dalam senyuman itu terlihat jelas. Tak perlu dipikirkan lagi, orang ini seharusnya menjadi pengikut besi Li Jianzong dan Li Feng Shen, Suan Aning. Melihat Suan Aning, Mu Yun dan Mo Ziyan sama-sama terlihat berbeda. Mo Ziyan berpikir, sulit untuk melarikan diri hari ini. Apa yang Mu Yun pikirkan adalah, jika orang-orang ini tidak cukup baik, mereka mungkin perlu menimbulkan masalah yang tidak perlu. Pada saat ini, Suan Aning memandang mereka dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya pikir peran apa yang saya miliki ketika saya bercampur dengan belalang. Itu hanya tahap akhir dari dua dewa dunia. Saya adalah murid Sekte Jinglei, tapi aku tidak berbeda dari tahap selanjutnya dari dua dewa dunia. Pada saat ini, nafas di tubuh Mu Yun mengembun. Dia telah mencapai tahap selanjutnya dari dewa dunia, tetapi dia tidak akan takut dengan tahap selanjutnya dari dewa dunia. Namun, jika Suan Aning terbunuh, itu pasti akan menyinggung Li Jianzong dan Li Feng Shen, yang merupakan masalah. Namun, untuk Mu Yun hari ini, apakah masalah ini sebuah masalah? Mu Yun memandang Suan Aning dan berkata dengan suara yang dalam, saya terlibat dalam hal ini, tapi saya tidak menimbulkan masalah bagi Anda. Tempat ini tidak unik bagi Anda. Tidak perlu membunuh mereka semua. Mendengar ini, Suan Aning tersenyum dan berkata, sebenarnya tidak perlu membunuh mereka semua. Tapi, sungguh tidak menyenangkan melihat kalian dua tongkat pengaduk kotoran muncul di sini. Mo Ziyan bergumam, kami adalah tongkat pengaduk. Kotoran, apa yang kamu? kamu, Suan Aning sendirian dan wajahnya dingin saat ini. Tapi Suan Aning melambaikan tangannya. Sekarang, serahkan semua barangmu untuk membuktikan bahwa kamu tidak mendapatkan apapun dari sini. Aku akan melepaskanmu, jika tidak. Suan Aning mencibir, lalu ada jalan buntu. Mendengar ini, Mu Yun dan Mo Ziyan saling memandang. Sepertinya, tidak ada yang perlu dibicarakan. Permintaan ini terlalu berlebihan. Mereka menyerahkan apa yang mereka miliki. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan apapun di sini, mereka harus menyerahkan semua keuntungan sebelumnya. Ini saja tidak bisa diterima. Pada saat ini, Mu Yun memandang Mo Ziyan. Mo Ziyan juga melihat ke arah Mu Yun. Wajah itu sepertinya bertanya, apa maksudmu? Mu Yun terlalu malas untuk berbicara banyak saat ini. Orang ini, sedikit pengap. Jika si Eking ada di sini, mereka diam-diam setuju dan langsung saling menyerang tanpa persiapan. Tepat pada waktunya. Tapi Mo Ziyan jelas tidak memahami pikirannya. Sepertinya tidak perlu membicarakannya. Mu Yun memandang Suan Aning dan tersenyum. Apakah kamu pikir kamu punya modal untuk dibicarakan? Suan Aning mencibir saat itu. Dua belalang kecil yang tidak bisa lepas dari langit ingin melompat keluar dari air sekarang. Ini pasti mimpi. Kalau begitu, bunuh saja. Mu Yun memandang Mo Ziyan dan berkata sambil tersenyum, kalian, kamu tidak memiliki hati yang sama denganku. Sampai sekarang, tidak ada yang perlu dikatakan. Bunuh saja. Tetapi aku harus memberitahumu bahwa aku tidak takut mati. Apakah kamu takut? Mo Ziyan tercengang. Saya tidak takut. Mo Ziyan mendengus. Boom. Saat kata-kata Mo Ziyan jatuh, Mu Yun terbunuh saat ini. Tujuannya adalah untuk menyatakan perdamaian. Mu Yun mendengus dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah sebuah karakter? Sepatah kata untuk diminum, raungannya meledak. Dong. Mu Yun langsung meninju Suan Aning. Saat ini, wajah Suan Aning berubah, tapi dia sudah siap. Dia memukul lurus dan membunuh Mu Yun secara langsung. Bang. Kedua bayangan Tinju bertabrakan pada saat ini, dan suara gemuruh terdengar. Dia menyatakan perdamaian, tampak kedinginan, dan tubuhnya mundur. Tinju Mu Yun. Sangat sombong, saudara bela diri Suan. Pada saat ini, sosok-sosok di sekitar mengelilingiku saat ini. Tidak ada. Suan Aning mendengus. Membunuh mereka. Sepatah kata untuk diminum, Suan Aning saat ini, langsung membunuh. Mu Yun memandang Mo Ziyan dan berkata, Tujuh orang, dua dewa dunia. Pada tahap selanjutnya, saya akan menangani satu, Anda menangani satu, dan yang lain berani campur tangan. Bunuh saja mereka secara langsung. Mo Ziyan mengangguk mendengar pidatonya. Namun, secara tidak sadar, Mo Ziyan menjadi buta. Apa? Jika orang lain ikut campur, saya akan membunuhnya saja. Berhentilah bercanda. Oke. Saya membunuhnya secara langsung. Bagaimana aku bisa membunuhnya begitu saja? Sulit bagiku berurusan dengan Tuhan. Oke. Tapi sekarang, Mu Yun jelas tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang dipikirkan Mo Ziyan. Menghadapi Suan Aning secara langsung, Mu Yun tidak mengatakan apapun. Pedang ilahi Tianyin, potong langsung. Raungan terdengar saat ini. Ledakannya menyebar. Potongan gajah raksasa. Dengan satu pedang, gajah raksasa itu keluar dari udara. Pada saat ini, sosok gajah raksasa tampak kewalahan dan tertekan pada saat ini. Bagaimanapun, Suan Aning adalah tahap selanjutnya dari dewa dunia. Dia tidak akan mendapat tanggapan. Tampar saja dia secara langsung dan tembak saat ini juga. Cetakan boom. Palem bertabrakan dengan pedangki. Dalam sekejap, sosok Mu Yun berada pada saat itu dan langsung menekannya. Namun saat ini, tubuh Suan Aning mundur dan wajahnya memucat. Mana yang lebih tinggi atau lebih rendah bisa dilihat sekilas. Pada saat ini, Mu Yun terkejut. Pedang Wupin, Pedang Dewa Fientin, Pedang Tianyin. Pada saat ini, apakah itu pedang atau anggar, Mu Yun merasakan kekuatan ledakan yang kuat. Bahkan di tahap selanjutnya dari Tuhan Dunia, kita seharusnya tidak mencapai titik ini. Tapi saat ini, itulah intinya. Mu Yun terkejut mendengarnya. Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya hanya satu hal yang bisa menjelaskan. Sisa kekuatan jiwa dari Lusinan pendahulu sangat meningkatkan kekuatan tubuh asli ketiganya. Terlebih lagi, peningkatan ini bukanlah peningkatan dewa pada umumnya, melainkan kekuatan murni yang dituangkan ke dalam tubuh dan diserap oleh tubuh. Pada saat ini, wajah Mu Yun menjadi tenang dan wajahnya sedikit dingin. Sepertinya Mo Ziyan, kamu dan aku bisa bertarung. Mendengar ini, Mo Ziyan tertegun. Apa, apa maksudmu? Apakah kamu tidak bertengkar dengan Li Jianzong dan Li Fengshen sekarang? Apakah sulit? Akankah Mu Yun harus bertarung dengan Li Jianzong dan Li Fengshen sendiri? Keduanya adalah sosok yang benar-benar tak terkalahkan di tahap selanjutnya dari alam Tuhan Dunia Nyata. Mo Ziyan berteriak, Mu Yun, jangan main-main. Keluar adalah pilihan pertama. Mu Yun tersenyum dan berkata, Bukankah kamu mengatakan itu? Mo Ziyan tercengang. Apakah tamu, kamu memilih berteman denganku karena aku sering menghadapi situasi hidup dan mati serta bisa lepas dari kematian? Yang kamu lihat adalah potensi dan kekuatanku. Kalau begitu, teruslah melihatnya. Kali ini, aku tidak akan mati, dan aku Mu Yun. Saatnya menjadi terkenal. Mo Ziyan semakin terkejut saat mendengar pidatonya. Popularitas. Siapa namamu? Sekarang prioritas utama adalah. Jangan mati. Saat ini, Mo Ziyan benar-benar sedikit gila. Apa yang harus saya lakukan? Mu Yun acuh tak acuh di hatinya. Pedang ilahi Tianjin, yang awalnya merupakan senjata tingkat 6, kini dilarang. Itu adalah kekuatan dengan senjata 5 tingkat. Dia perlu melakukan fusi untuk jangka waktu tertentu sebelum dia bisa menggunakan kekuatan pedang ini. Tapi sekarang, tidak. Terlebih lagi, pedang Wupin, pedang Dewa Fientin, dan kekuatannya melonjak. Semua ini berasal dari indoktrinasi puluhan pendahulunya. Pangeran Kifeng juga mengatakan bahwa dia tidak meninggalkan apapun. Tapi sekarang, bagi Mu Yun, ini adalah hadiah terbaik. Baik siang bunuh. Minumlah sepatah kata dan hentikan dengan pedang. Raungan terdengar saat ini. Pedang itu jatuh, seperti seratus gajah yang meledak pada saat itu. Sosok gajah raksasa di angkasa memberikan perasaan benar dan salah yang sulit ditebak. Namun, nafas gajah raksasa yang turun adalah benar-benar. Boom! Gajah raksasa itu melangkah keluar dan menyatakan perdamaian. Pertahanan yang telah mengumpulkan seluruh kekuatannya runtuh pada saat ini. Gajah raksasa, injak dengan satu kaki. Suara gemuruh terdengar satu demi satu. Penginjak-injak dan ledakan kolosus, perasaan kelaparan kuno, meletus pada saat ini. Mu Yun sangat bersemangat saat ini. Ini adalah, ledakan sesungguhnya dari pedang ilahi Vientin. Menginjak-injak langit dan bumi, dengan bangga segala sesuatunya. Pada saat ini, Suan Aning merasakan nafas mengerikan dari Mu Yun, seperti nafas mengerikan yang dibawa oleh Li Jianzong dan Li Feng Shen. Tapi tidak, Suan Aning, tercengang. Mu Yun hanyalah tahap akhir dari dewa dunia, yang mirip dengan alamnya. Bagaimana dia bisa ditindas oleh kekuatan yang begitu kuat? Pada saat ini, pedang Mu Yun berkumpul dan meraung pada saat ini. Pada saat ini, potong langsung pedang panjangnya. Ledakan terdengar saat ini. Saat ini, tubuh Suan Aning mundur. Pada saat ini, wajah Mu Yun tetap tidak berubah dan sosoknya muncul lagi. Bang! Satu pukulan, angin tinju menderu. Suan Aning mengambil tinju Mu Yun, dan sosoknya mundur. Seteguk darah bercampur pecahan visceral dimuntahkan saat ini. Pukulan ini melukai akarnya. Pada saat ini, Mu Yun mendekat. Kamu bunuh diri. Setelah meminum sepatah katapun, pedang ilahi Tianyin terpotong pada saat ini. Sebuah pedang keluar dengan suara gemuruh, yang terdengar pada saat itu. Tubuh Suan Aning, pada saat ini, nafasnya perlahan-lahan menyusut dan menghilang. Saat ini, siapapun bisa merasakan kekuatan nafas Mu Yun. Mo Zian tertegun saat ini. Apakah ini Mu Yun? Lusinan tetua itu meninggalkan Mu Yun dan membuat Mu Yun mencapai alam dewa dunia selanjutnya. Sekarang, Mu Yun tidak terlihat seperti keadaan akhir dari dewa yang pertama kali memasuki dunia. Tiga lubang nyata di tubuh Mu Yun lebih kuat dari dia. Tidak? Tidak, ini lebih kuat dari Suan Aning. Suan Aning adalah antek kuat Jing Lei Zhong, Li Jian Zhong, dan Li Feng Shen. Setidaknya di tahap selanjutnya dari dewa dunia, tidak lebih buruk dari Wu Linglong yang dibunuh oleh Mu Yun. Mu Yun membunuh Wu Linglong. Dia tidak tahu caranya, tapi yang pasti tidak semudah itu. Tapi sekarang Mu Yun, yang telah mencapai tahap selanjutnya dari dewa dunia, sangat mudah menghadapi Suan Aning. Itu luar biasa. Namun, ini juga menyoroti bakat kuat Mu Yun. Mo Zian tahu bahwa dia telah melihat orang yang tepat. Orang ini memiliki hati yang besar dan kekuatan yang kuat. Ikuti Mu Yun untuk ikut campur. Mungkin Anda bisa terlibat dalam dunia Tuhan. Setelah Anda mencapai ranah penguasa dunia, bukankah menyenangkan mencampurkan identitas dan status Anda dalam keluargamu? Sekelompok bajingan, benarkah kalian murid sekte Jing Lei tidak bisa memprovokasi mereka? Saat ini, Mo Zian mendengus. Murid lainnya tercengang melihat Suan Aning dibunuh oleh Mu Yun begitu cepat. Suan Aning sudah meninggal. Apa yang mereka lakukan? Saat ini, beberapa orang ingin mundur satu per satu. Mu Yun memandang beberapa orang, tapi matanya dingin. Mencegah terungkapnya rahasia seseorang. Saat ini, beberapa orang melarikan diri satu demi satu. Mu Yun berteriak, apa yang kamu tonton? Tunggu apa lagi jika kamu tidak tinggal? Jadi begitu, Mo Zian tersapu saat ini dan membunuh beberapa orang. Mu Yun juga menjadi sasaran saat ini. Hanya beberapa orang yang sangat cepat, dan kecil kemungkinannya untuk mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. Saudara bela diri Li, bantu kami. Beberapa orang tidak bodoh. Pada saat ini, melihat situasi kritis, mereka meraung satu demi satu. Saat ini, wajah Mo Zian berubah. Mu Yun, sepertinya kurang tepat. Ayo mundur. Mendengar ini, mata Mu Yun berubah. Li Jianzong. Li Feng Shen. Kedua bersaudara itu bisa bertarung dengan Su Jian dan Ran Yan Chen, murid terbaik Sekte Gu Yuan, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan mereka yang kuat. Dia tidak takut sendirian. Itu hanya kekuatan Mo Zian. Dia benar-benar tidak bisa menjaminnya. Terlebih lagi, jika Su Jian dan Ran Yan Chen juga memusuhi dia, itu bukan hal yang baik. Duluan, Mu Yun sekarang berhenti mengejar dan berbalik. Mo Zian melihat pemandangan ini dan bergegas mengikutinya. Ketika mereka keluar dari ruang lanskap, mereka bergerak maju di jalan, dan sosok mereka perlahan menghilang. Dan ruang lanskap, Li Feng tampak acu-ta'acu, menatap pemuda pucat di depannya, dan memarahi, apa yang membuatmu panik? Apa yang terjadi? Murid itu terengah-engah dan berkata, Saudara Feng Shen, Saudara Senior Suan Aning terbunuh. Apa? Setelah meminum kalimat ini, roh pembunuh mengembun di tubuh Li Feng. Suan Aning memang tidak sedekat saudaranya Li Jianzong, tapi dia juga murid kepercayaannya. Mati, bagaimana? Apakah itu Su Jian atau Ran Yan Chen? Li Feng berkata dengan dingin. Juga tidak. Murid itu menjadi pucat dan berkata, saya kenal salah satu dari mereka. Itu adalah Mo Jianzong dari keluarga Mo. Yang lainnya adalah orang asing. Petik 2. Keluarga Mo. Bersenandung. Keluarga Mo. Berani sekali. Tidak ada yang memiliki keberanian seperti itu kecuali Mo King Ke, Mo Ju, dan Mo Yun Hang. Murid itu berkata lagi, saya kenal ketiga orang itu, tetapi saya jarang bertemu orang itu. Lagi pula, Mo Jianzong dipimpin atas perintah pemuda itu. Kakak senior Suan Aning meninggal. Mereka melihat kami melarikan diri dan melarikan diri tanpa pengejaran yang mendalam. Wajah Li Feng Shen tampak dingin saat itu. Sesuatu mencari kematian. Li Feng mendengus, kenali saja Mo Jian. Siapa pria itu? Jika kamu menangkap Mo Jian, kamu akan tahu. Saat ini, beberapa suara kosong terdengar. Beberapa angka jatuh satu per satu. Kakak laki-laki, Li Feng Shen melihat pemuda terkemuka itu dan berkata dengan hormat. Li Jianzong. Di antara murid Tianjiao kontemporer dari Sekte Jinglei, Tianqiu, istana Tianjiao pertama dari Sekte Jinglei, adalah yang kedua setelah Sekte Jinglei. Kakak tertua mengatakan bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Gong Tianqiu, tetapi Li Feng Shen merasa Li Jianzong tidak kalah dengan Gong Tianqiu. Dari kecil hingga besar, kakak adalah teladannya. Saya sudah tahu. Suan Aning meninggal. Masalah ini tidak akan berhenti. Mo Jian harus mati. Begitu pula pemuda itu. Li Jianzong berkata dengan tenang, tidak ada yang bisa dijelajahi di sini. Ayo pergi. Bagus. Li Feng mendengus, sebagian besar murid di beberapa sekolah besar tahu bahwa saudara laki-lakiku ada hubungannya dengan Suan Aning, tapi masih ada orang yang berani membunuh Suan Aning. Mereka tidak memandang mataku. Jika demikian orang tidak membunuh, siapa yang akan lega mengikutiku di masa depan? Ikuti saudara-saudara kita. Li Jianzong tidak banyak bicara, mengangguk dan berbalik. Di sisi lain, Su Jian dan Ran Yanchen juga berkumpul bersama puluhan orang. Suan Aning sudah mati. Saudara laki-laki Li Jianzong, bukankah mereka seharusnya meragukan kita? Ran Yanchen berkata perlahan. Su Jian berdiri dengan tangan ke bawah saat ini, tetapi berkata sambil tersenyum, itu bukan otak babi. Ran Yanchen tersenyum dan tidak banyak bicara. Pada saat ini, Su Jian memandang beberapa murid di sekitarnya dan berkata dengan serius, Suan Aning, Li Jianzong dan Li Fengshen bersaudara memiliki banyak hubungan, tetapi mereka terbunuh pada pertemuan malam. Kamu harus ingat bahwa ini adalah situs reruntuhan kekaisaran Donghua. Latar belakang identitas apa yang tidak cukup untuk dilihat. Jika kamu bertemu orang-orang yang berani, kamu tidak akan peduli dengan mereka. Selanjutnya, hati-hati, ya, suara terdengar. Su Jian melihat sekeliling dan berkata lagi, tidak ada apa-apa di sini. Tampaknya kota kuno itu telah diselidiki sebelum ditutup-tutupi. Ayo keluar dulu. Beberapa orang berani membunuh Suan Aning. Tampaknya ada lebih banyak kegembiraan di kota kuno Donghua kali ini. Masih tertinggal. Ran Yanchen tersenyum dan berkata, Su Jian, bisakah kamu menerobos dan mencapai ranah Tuhan? Hati teratai sembilan kelopak yang kami dapatkan sebelumnya dapat membantu Anda menyatukan atap, tetapi itu adalah harta yang mutlak. Mendengar ini, Su Jian tersenyum tanpa berkata apa-apa. Di sini, biarpun kamu bisa menerobos, apakah kamu berani? Setelah beberapa saat, Su Jian bertanya, Tianyu gelap, Gong Tianqiu, Yuan Zhenyu, Mo Qingke. Sekarang mereka meninggalkan kota kuno Donghua satu persatu bersama semua orang. Lokasi tepatnya secara bertahap ditemukan oleh banyak murid. Beberapa dari empat murid datang ke kota kuno satu demi satu. Saat memasuki kota kuno, banyak teman yang terpisah secara misterius. Kota kuno itu diselimuti kabut tebal dengan jarak pandang hanya 100 meter. Garis pandangnya hanya 100 meter. Kekuatan jiwa tidak dapat ditembus. Tampaknya seluruh kota kuno itu seperti labirin, yang membuat orang-orang terjebak dalam dan tidak bisa melepaskan diri. Dalam hal ini, banyak orang yang penuh ekspektasi. Lagi pula, dalam keadaan seperti itu, hal yang tidak diketahui adalah yang paling menarik. Dan begitu itu terjadi, kita semua sendirian, dan beberapa murid yang suka bertindak sendiri tidak diragukan lagi adalah yang paling bahagia. Saat ini, di kota kuno, di sebuah restoran. Restoran ini tentu saja kosong, tetapi perabotan di dalam ruangan bersih dan luas. Itu tidak menjadi sepi karena berlalunya waktu. Mo Ziyan membuka jendela dan melihat ke langit di sekelilingnya. Melihat ke bawah, tinggi bangunan kurang dari 100 meter, dan Anda hanya bisa melihat jalanan. Namun jika melihat lurus ke depan, Anda tidak dapat melihat apa yang ada di seberang jalan yang jaraknya 100 meter. Mo Ziyan menatap ke tanah dan menatap muyun. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, tidak ada seorang pun di sekte Jinglei yang mengenalmu, tetapi banyak orang yang mengenalku. Temukan aku, itu untuk menemukanmu. Muyun menutup matanya sedikit dan menatap Mo Ziyan, tetapi berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan lari. Yah, Mo Ziyan menutup jendela dan berkata sambil tersenyum, aku tidak bermaksud begitu. Jangan salah paham. Muyun berkata lagi, sekarang saya tidak tahu bagaimana menghadapi Tianyuan, Gong Tianqiu, Yuan Zinyu dan Mo Qingke. Lagi pula, saya tidak tahu seberapa kuat mereka. Namun, aku tidak khawatir tentang puncak dewa dunia secara umum. Mendengar ini, Mo Ziyan gemetar dan tersenyum. Kata-kata Muyun benar, itu bisa membunuh Wu Linglong dan Suan Aning. Meskipun Muyun belum bertarung melawan puncak dewa dunia, kekuatannya pasti di atas puncak dewa dunia. Lagi pula, bahkan jika itu adalah dewa puncak dunia, tidak mudah untuk membunuh Suan Aning dan pembangkit tenaga listrik lainnya. Mo Ziyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang kita lakukan sekarang. Saat ini, dia dan Muyun berjalan-jalan, sesekali memasuki beberapa toko dan loteng, dan menemukan beberapa hal berguna. Tapi kalau itu harta karun, sebenarnya bukan. Ini juga membuat Mo Ziyan pusing. Tempat ini sangat jahat. Namun jika tidak ada yang baik, maka tidak ada yang menarik. Apakah kamu sedang terburu-buru? Muyun tersenyum. Ya, saya masih ingin mencapai puncak dewa dunia dan kemudian dipromosikan menjadi pemimpin dunia. Sukses atau gagal bergantung padanya. Mo Ziyan berkata dengan serius. Muyun tidak bisa menahan tawa, dan berkata, dengan bakatmu, tidak sulit untuk mencapai puncak alam dewa. Sedangkan untuk mencapai alam dewa dunia, kamu bukannya putus asa. Apa yang Anda tahu? Mo Ziyan mau tidak mau berkata, ini sangat sulit bagi penguasa dunia. Masing-masing dari empat gerbang utama dikeluarkan secara terpisah. Misalnya, ada lebih dari satu atau dua ribu diaken dan murid, belum lagi kaisar dan raja dunia. Petik dua, ini adalah kisah dalam yang pertama kekuatan kelas. Namun, hanya sedikit orang yang menghormati dunia ini. Mo Ziyan merenung, katakanlah batas keluarga Mo adalah sekitar 100 ribu, yang ditugaskan ke setiap kota dan wilayah di perbatasan keluarga Mo di wilayah Donghua, yang bertanggung jawab atas berbagai hal. Dan penguasa dunia, kurang dari 300. Ada 100 ribu ahli seni bela diri di dunia, tetapi hanya ada 300. Poin ini sungguh berlebihan. Hanya ini saja, penguasa dunia memang sangat langka. Mo Ziyan berkata lagi, terlalu sulit untuk mencapai penguasa dunia. Beberapa orang jenius mengumpulkan tiga lubang praktis dan berintegrasi menjadi satu, tetapi mereka mungkin tidak menemukan atap yang mengarah ke alam penguasa dunia sepanjang hidup mereka. Jika atapnya tidak terlihat, bagaimana mereka bisa menjadi penguasa dunia? Jika aku bisa menjadi pemimpin dunia dalam hidupku, setidaknya aku bisa menjadi diakon tingkat tinggi di keluarga Mo, memimpin satu partai dan menjauhi. Oleh karena itu, keluarga ku bisa mendapatkan hak yang lebih baik. Mo Ziyan mengatakan ini dari lubuk hatinya. Penguasa dunia sangat langka di pasukan kelas 2. Tahukah Anda bagaimana penguasa dunia dan penguasa 8 kekuatan kelas 1 di hari ke-7? Mengacu pada hal ini, Mo Ziyan tampak memiliki semangat dan berkata, saya benar-benar mengetahui beberapa di antaranya. Seorang tetua klan pernah menyukai bakatku, mengobrol denganku dan menyebutkan beberapa. Pada hari ke-7, banyak pasukan kelas 2 di 45 wilayah besar, tapi hanya 8 yang benar-benar bisa disebut pasukan kelas 1. Tianlo dan Huangge di 7 wilayah timur. Aliansi TIAN-YAO di 9 wilayah utara. Istana Surgawi Jiuku di 8 wilayah selatan. Sekte Brahmana dan keluarga bangsawan Huangji di 12 wilayah barat. 8 Aula Gurun dan 5 keluarga roh di wilayah tengah ke-19. Dalam kekuatan kelas 1 ini, ranah pemimpin dunia tidak setinggi kekuatan kelas 2, tetapi ia juga merupakan orang yang terutama bertanggung jawab atas dunia luar. Seorang pemimpin dunia juga sangat mulia. Petik 2. Tentu saja, yang paling mulia adalah yang super kuat yang mendominasi level alam. Mao Ziyan menghela nafas saat menyebutkan tentang mendominasi dunia. Siapa yang tidak ingin menjadi master? Yang kedua setelah Kaisar Ilahi. Yang kedua setelah gelar Dewa dan Kaisar. Dewa Kaisar. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya ada dua di Changlan Wanji. Mereka adalah Kaisar Surga dan Kaisar Bulu Hijau, dan Kaisar Bulu Hijau Penggembala Bulu Hijau. Adapun gelar Dewa dan gelar Kaisar, saya khawatir ada lusinan di seluruh alam Changlan, dan seratus orang tewas. Tapi ada miliaran makhluk di dunia tanpa batas. Sayangnya, level ini sangat sedikit. Jadi hampir bisa dikatakan mendominasi adalah berdiri di level atas. Yang kedua setelah gelar Kaisar Dewa, keberadaan tertinggi Kaisar Dewa. Mo Ziyan melanjutkan, ada dua dewa dan puluhan dewa. Guru adalah perwakilan dari tingkat tertinggi di dunia. Di antara delapan kekuatan kelas satu, ada lebih banyak master dunia daripada kekuatan kelas dua. Tetapi untuk menjadi kekuatan kelas satu, kita mengandalkan cukup banyak master dunia dan master. Tapi sekali lagi, tidak banyak ahli seni bela diri yang mendominasi dunia ini. Saya benar-benar tidak tahu berapa banyak orang yang mendominasi dunia dalam kekuatan kelas satu yang sebenarnya. Mo Ziyan tersenyum canggung dan berkata, bagaimanapun juga, mereka yang mendominasi dunia ini sulit untuk ditemui. Petik dua, tetapi menurutku hanya ada lusinan, mungkin ratusan lagi. Tidak peduli berapa banyak, aku tidak berani berpikir. Mo Ziyan melanjutkan, selain itu, meskipun mereka semua adalah kekuatan kelas satu, mereka juga kuat atau lemah. Misalnya, penguasa dari tujuh wilayah timur, pavilion Huangge dan Tianlo, pasti memiliki lebih sedikit tuan daripada lima roh dan delapan ola gurun di wilayah tengah. Ola lima roh dan delapan tanah terlantar terletak di sembilan belas wilayah tengah, sedangkan Huangge dan Tianlo terletak di tujuh wilayah timur. Mereka memiliki wilayah yang berbeda dan termasuk dalam lebih banyak wilayah. Kekuatan mereka secara keseluruhan harus lebih kuat. Tetapi intensitasnya tidak terlalu berlebihan. Misalnya, apakah itu Huangge atau Tianlo, kemunculan seorang master dapat menghancurkan empat keluarga besar di wilayah Tiongkok Timur. Namun, meskipun Huangge dan Tianlo tidak sebaik lima roh dan delapan ola gurun, mereka tidak dapat dihancurkan. Paling-paling, mereka dapat ditekan. Mo Ziyan menyebutkan hal ini dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, tetapi aku juga pernah mendengar bahwa beberapa ras dan kekuatan sangat kuat dan mengerikan. Klan naga dan klan Phoenix juga seperti itu. Konon klan naga terbagi menjadi sepuluh klan naga. Saat itu, Zulong adalah kekuatan terbesar di Changlan. Meskipun Zulong sudah mati, kini sepuluh klan naga tidak lebih lemah daripada Huangge dan Tianlo. Jika mereka berkumpul bersama, mereka bisa menyapu surga yang luas. Dewa dan binatang ini memiliki darah bangsawan dan praktiknya jauh lebih sederhana daripada manusia kita. Kalau dipikir-pikir, mari kita menerobos alam, alam suci langit dan bumi, alam langit dan bumi, alam langit dan bumi, dan bahkan alam dominan masa depan, alam kaisar. Yang mana terobosan bukan peningkatan kembaliki dan darah, daging dan jiwa. Mengapa kita harus memperkuat lagi? Karena daging dan jiwa kita lemah. Tapi klan naga tidak seperti ini. Mereka terlahir kuat dan menerobos alam, yang merupakan sublimasi diri. Jadi saat ini, kita lebih buruk dari ras naga, tapi ras manusia memiliki kemampuan reproduksi yang kuat. Mo Zian berkata sambil tersenyum. Mu Yun mengangguk saat ini. Segala sesuatu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mo Zian berkata sambil tersenyum, lagi pula, aku tidak berpikir untuk melampaui tingkat dunia. Aku akan hidup selama jutaan tahun ketika aku mencapai dunia guru. Ada apa? Aku juga bisa menggiling dan menggiling dan mencapai tingkat 3 dan 4 dari guru dunia. Cukup. Ide Mo Zian sangat sederhana. Ketika dia mencapai penguasa dunia, dia memiliki status tinggi di rumahmu. Bercampur aduk dan ikut campur. Bukankah kamu bahagia setiap hari? Mu Yun tersenyum dan mengangguk. Begitu pula dia. Di negeri Dongeng, Anda bisa menjadi Raja Peri. Mengimbangi Raja Peri di negeri Dongeng, dan Si Eking menjadi riang. Cukup. Namun takdir mendorongnya maju dan tidak bisa berhenti. Mungkin Mu Yun sudah mengeluh sebelumnya. Namun selama bertahun-tahun, dia sudah terbiasa. Karena Anda tidak bisa berhenti, pergilah ke puncak. Saat Anda mencapai puncak, Anda tidak akan terdorong menjauh. Bersama sembilan wanita, mereka bebas dan bahagia. Melahirkan anak adalah sebuah keluarga yang bahagia. Ayah dan ibu, kakak senior dan Si Eking, serta teman-teman dan kerabat yang menemani saya sepanjang perjalanan. Nyatanya, perkataan Pangeran Kifeng membuatnya cukup terharu. Yang kuat harus bertindak adil. Akar dari sifat buruk pencaksilat, perkelahian tidak bisa dihindari. Namun, jika kekuatan tertinggi melakukan keadilan yang besar, setidaknya sebagian besar orang di Changlan Wan Ji akan mengikuti keadilan yang besar, dan seni bela diri juga akan berubah. Mu Yun, sebenarnya aku bisa melihat bahwa kamu berbeda dariku. Kamu ditakdirkan untuk menjadi sosok yang bersinar. Aku juga mendoakanmu sebelumnya agar kamu bisa menjadi penguasa dunia yang terkenal dan mengharukan di masa depan, bahkan gelar Tuhan, gelar Kaisar, dan bahkan gelar Kaisar Dewa. Bagaimana dengan Kaisar Dewa Muyun? Petik 2 petik 2, Kaisar Dewa Muyun, itu buruk. Muyun hanya ingin berbicara. Di luar jendela, di jalan, banyak suara berisik terdengar. Mereka terdiam, perlahan membuka celah di jendela dan memandang ke jalan. Saat ini, saya hanya bisa melihat, puluhan sosok berkelahi di jalan itu. Sekelompok sekitar selusin orang dikejar oleh lebih dari 20 orang, dengan korban jiwa. Apakah kamu kenal dia? Kata Muyun, murid dari 4 sekte besar, dia mendengar nama-nama itu lebih keras, hanya itu. Tapi saya hanya tahu sedikit. Mo Ziyan melihatnya sebentar, tapi menggelengkan kepalanya. Saya tidak kenal dia. Ada sekitar 3 atau 4 murid dari alam tertinggi Tuhan di dunia. Saat ini, di sisi lebih dari selusin orang, kepalanya adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu terluka dan wajahnya pucat. Wanita itu mengenakan baju besi perak, dibungkus dengan postur bangga, bertarung dengan pedang, seperti pahlawan wanita. Adik perempuan bela diri L.V. Yan, bawa mereka pergi. Pemuda itu berkata dengan suara yang dalam saat ini, saya tidak bisa pergi. Tidak hemat biaya jika semua orang mati bersama di sini. Berapa banyak yang bisa Anda lari? Hu Heng? Apa yang kamu bicarakan? Wanita bernama L.V. Yan memarahi? Bahkan jika kami semua mati di sini, kami tidak akan meninggalkanmu. Jika orang-orang ini ingin menelan kita, mereka harus kehilangan kulitnya. Hei? Hei? Punya karakter. Aku menyukainya. Puncak dari dua dewa dunia yang berseberangan, tetapi salah satu dari mereka terlihat kurus dan lemah, mencibir, namun, memiliki karakter itu bagus. Jika kamu mati, tidak ada karakter yang perlu dibicarakan. Qi Fang? Qi Yuan? Kalian berdua terlalu banyak menipu orang. Teriak Hu Heng saat itu, ini barangnya untukmu. Kalian telah menemukan tempatnya. Kami telah berhenti. Apakah kalian masih mengganggu dan membunuh orang? Mendengar ini, kedua orang itu tertawa namun tidak berbicara. Pemuda lain keluar pada saat itu dan berkata sambil tersenyum ringan, Hu Heng, L.V. Yan, jika kamu memberitahu orang lain dari sekte Gu Yuan, apa yang harus kami lakukan? Lebih baik menelan tempat itu sendirian. Kamu harus berterima kasih kepada kakak senior Liu Sanyun. Setidaknya, kakak senior Liu Sanyun meminta kami untuk membunuhmu. Qi Fang? Jangan buang waktu. Kalau begitu L.V. Yan, aku harus menikmatinya. Bunuh yang lainnya. Qi Yuan tidak sabar untuk mengatakannya saat ini. Mendengar ini, Qi Fang berkata sambil tersenyum, L.V. Yan pemarah. Apakah kamu yakin bisa menikmatinya? Aku punya caraku sendiri. Qi Yuan berkata dengan rasa kasihan pada Yin, aku akan menangkap kakak laki-laki tercintanya, Hu Heng, pada saat itu. Jika dia tidak melayaniku dengan baik, aku akan membunuh kakak laki-lakinya Hu Heng dan yang lainnya di depannya. Aku, aku ingin melihat apakah dia bahagia. Begitu dia mengatakan ini, Qi Fang tampak terkejut. Kamu jahat, tapi aku menyukainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!